God honors his word, he stands behind his word to make it good, he means what he says Apa yang di ucapkan, itulah kendahannya, itu maksudnya God means what he says in his word And he adds a feeling to his word Dia bertindak sesuai kendah fremanian Dia bertindak according to his word Dia tidak bertindak di luar fremanian Dia bertindak menurut fremanian God acts according to his word Trusting in his word, it's trusting in him who gave us his word Believing in his word, it's believing in him who gave us his word Trusting his word, mempercayakan fremanian Adalah mempercayakan dia yang memberi kita fremanian Believing in his word, percayakan fremanian Adalah percayakan dia yang memberi kita fremanian Now it is fundamental, it is crucial to know him and to know his word Not only knowing about him, but knowing him and his word Bukan sekadar mengetahui tentang Allah dan Tuhan Tetapi memang mengenal dia Bukan mengetahui tentang dia Knowing Allah, knowing about God Tetapi knowing who is God Knowing God Dan fremanian Selanjutnya, freman Allah, freman Tuhan ada seperti pisau yang bermata jumat The word of God is like a two-edged sword Like a two-edged sword Pisau yang memiliki dua mata Two-edged sword Yang pertama, freman Tuhan memberi kehidupan The word of God, give life Dan juga memberi jesmat Afon you The word of God is like a two-edged sword To give life, or to bring jesmat Afon you Freman Tuhan, yang terkenal dia dalam Alkitab Sepertinya pisau yang bernama Tuhan Menurut, dia mengenal sedangannya Dan freman Tuhan yang berkuasa itu Yang berkuasa itu Memberkati menyelamatkan seseorang Ataupun freman itu juga Yang akan beri jesmat Beri imam atas dia Untuk sepertaranya Freman yang di ucapkan Itu menyelamatkan Karena mempercayakan Dia yang mengenal diri freman itu Or either Freman itu juga The same word Yang menyelamatkan The same word yang juga Memberi jesmat Penghukuman bagi seseorang itu Jika dia menemukan Freman Tuhan So ini topik kita God on his own Tuhan menghukumat Dimamalikai freman-nya Yang di ucapkan Karena freman-nya adalah Kehidupan He meant what he says Pertama Dalam musimu 179 Etap 89 Untuk selama Ramanya Ya Tuhan Freman-mu Bertapak Di syurga Forever Yang bertindak Yang bertindak Sesuai dengan freman-nya yang telah berada Yang telah berada Yang telah di ucapkan kepada dia Dan kita memiliki freman-nya dalam kapitaan Dan kita memiliki freman-nya dalam kapitaan Your word Lord is eternal It stands from in heaven Forever Satu petus satu 24 sampai 25 Satu petus satu 24 sampai 25 Karena semua makhiusnya Umpama rumput Dan segala kemuliaannya Umpama bunga di patah Rumput lain Dan bunga kumpul Tetapi freman Tuhan Kekau selama-lamanya Inilah freman yang disampaikan Dan selama-lamanya Terus juga mengatakan Bagaimanapun Kasahnya seorang kubabes Bagaimanapun Famousnya Populanya Seseorang minumnya ini Seperti ini manusia Freman berkata Semua manusia Umpama rumput Rumput Dan segala kemuliaannya Umpama bunga di patah Rumput lain Umpama bunga kumpul Tetapi freman Tuhan Kekau selama-lamanya Inilah freman yang disampaikan Bagaimanapun Saya katakan penting sekali It's fundamental It's crucial Untuk seseorang Untuk kita sepakai Nama orang Kristi Mengerti dengan-benam Siapa Allah kita Dan freman yang itu Karena Tidak cukup Nama Kristi Dan Just Suffice Sejak mengenang Tuhan Mengenang Tuhan Senang kita Diter Perbudakan Ataupun Dikelirukan Oleh Oleh orang Sekarang ini Karena manusia sekarang ini Fasih Dan Semakin Pintang Di dalam Semua Seseorang pribadi Kita harus tahu Dengan Seseorang Dengan Perbudakan Penting Kita mengenang Freman Tuhan Tidak Nama Tidak Nama Sesekat Tidak Tidak Menyelamatkan Tidak Yang menyenangkan Adalah Yesus Dan Iman Kepada dia Jadi pentingnya Seseorang pribadi Kita mengenang Dia yang Tidak Seseorang kita Kita mengenang Freman Setelah kita mengenang Dia yang mengenang Freman Kita Pegangan Kita Embrace Freman Tuhan Amen Kita embrace Freman Tuhan Untuk kebaikan Keselamatan Kita Karena banyak Di dalam Multimedia Di dalam Yang kita baca Di luar Kita Banyak Yang pandai Membuat Seakan Testimoni Tetapi Motifnya Adalah Mengelirukan Orang Jadi Setiap pribadi Seseorang ibu Harus Mengenang Semua Kebenaran Yang Pegang Semua Tuhan Karena Kalau hubungan Kita Tuhan Memang Memang Ada Hubungan Di Tuhan Dan Memang Kita Belah Hukus Di Tuhan Dan Kita Memang Setia Tuhan Dia Lebih Setia Pada Kita Tapi Kita Maintain Setia Yang Ada Pada Tuhan Karena Tuhan Lebih Setia Pada Sesiapa Manusia Dari Seperti Orang Kesehatan Dari Yesus Kita Gunakan Apa Yang Dari Setia Tuhan Terimanya Karena Ada Yang Memberi Sopo Testimoni Multimedia Sangat Powerful Sekarang Boleh Mengelirukan Menjadi Propaganda Yang Benar Menjadi Tidak Benar Yang Tidak Benar Menjadi Benar It Will Influence The Narrative Boleh Dapat Diubah Yang Mendapat Menggugan Keperceraan Menggugan Hati Orang Bahkan Mempengaruhi Influence Sehingga Mereka Bertindak Bertindak Secara Tidak Benar Terus 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 Belum Tahu Yang Benar Tapi Sudah Menjadi Pengaruhi Influence Karena Ada Berita Yang Ada Orang Pandai Membuat News Teman Tapi Itu Meyakinkan Can Boleh Menyesatkan Makanya Penting Sebagai Nama Orang Khusus Penting Secara Pribadi Kita Mengaham Alah Tuhan Karena Rata Rata Memang Dari Selama Ramanya There Is No Other But The One That Is Jesus Right Can Sombah Firman Yang Ada Tidak Tapi Ada Orang Yang Menyelidih Sleping Into The Christendom Tujuan Negara Adalah To Bring Distortion To Bring Deception To Bring False Teaching Di Dalam Christendom Akhir Negara Selama Yang Orang Nama Mesti Tetapi Organis Pembenaran Yang Ada Dari Kita Kita Tidak Berdayakan Kira Dari Testimoni Dari 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 Christendom Tapi Pembenaran Saya Lihat Bahkan Ada Yang Lahir Dari 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 Christendom Tapi Membred Testimoni Yang Membukakan Iman Sebagai Orang Pembenaran Saya As I Grow Up And Then This Girl Dari Is Mereka Dari Kebenaran Dari Dari Ada Di Lingkungan Christendom Dari Selama Bukan Denom Nama Adama Yang Naman Tapi Kebenaran Dan Kondisi Yang Naman Karena Dia Satu Naman Allah sendiri Dia menghormati firman Dia tidak bertitap Di luar firman Firman Bahkan firman Dalam satu firman Tuhan ini Firman Di akar tinggi Dari mana namanya Nama Tuhan dalam kitab Sebelum nama Yesus Adalah karakter Manifestasi Pekerjaannya El Sagai El Delovi Itu nama dia The God who provides Karakter dia Dia memang Allah yang Seperti itu El Delio Nama dia Dalam New Testament Yesus kata Reverse of God Dalam dia Nama Allah Dalam Yesus Yes Christus Reveal himself With the truth The Lord Jesus Christ Firman Tuhan Adalah pendanya Masukku Akustus 731 No.138 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 No.131 No.138 Dalaman Basa Igris I will worship toward your holy temple And praise your name For your loving kindness And your truth and faithfulness For you have assured Above all else Your name and your word And you have magnified Your word Above all your name Firman Tuhan Nama Tuhan Berjalan bersama Tetapi dalam ayat ini Dia meninggikan Firman-nya Supaya Garis penduman Dia sendiri Dia bertindak sesuai dengan firman-nya Amen Manifestasi Tuhan Dan secara Tuhan bertindak Melakukan rencananya Di dunia ini Dalam kehidupan manusia Bahkan disuka juga Sesuai dengan firman-nya Yang ditulis Jangan lupa Kelahiran Yesus datang pun Mengikut flow Naratif firman Tuhan 700 tahun sebelum dia datang Sudah ada Begini skripnya Caranya ada Juru Selamat Kata datang Waktu dia datang Mengenapi semua Sampai dia juga Pergi ke Egypt Semua Semua Digenapi Nubuat-nubuat Tentang dia Yang nabi Nubuat 700 tahun Sebelum Dia datang Dia tetap Fulfir sama itu Sehingga Jangan lupa Dibasai Padahal yang Dibasai Menyempurnakan Apa yang telah Dinyembunan Tentang dia Seorang Mesnya Satu Kalian Dan dia Akan datang Karena yang Kebanyakan Nubuat Tentang Yesus Ada sebagian Yang belum Di Dibufir Karena dia Akan datang Amen So Semua Dalam Kitab Firman Tuhan Adalah Setupun Ditik Detik Ditiknya Tidak akan Beruang Harus Semuanya Diterapi Dan Terlalu Diterapi Sebagian Siti Beri yang Belum Diterapi Yaitu Kebangkitan Gereja Yang Memberitah Serikul Tahun Di dunia Ini The Million New Ada Belum Ada Juga Yang Makan Sudah Tapi Belum Kebangkitan Gereja Belum It's Just At The Age The Dog Buku Bapak Sedih Buku Tiga One Wall Tapi Masa Tuhan Tidak Seperti Masa Manusia Cuma Melihat Diberi Tanda Tanda Zaman As In The Days Of No One So Sampai The Days Of The Son Tuhan Tuhan Jadi Kita Lihat Itu Sejak Yang Tuhan Diberi Tuhan Tapi Di Masa Hari Bulan Tahun Diberi Tahun Tapi Apabila Terpanggil Gerejah Tuhan So Ini Yang Belum Digenapi Soti Dan Juga Terturun Dari Seludah Datang Diberi Tuhan Terhukuman Seludah Tuhan Dari Yerusalem Diberi Tuhan Ini Yang Belum Diberi Seludah Tuhan Tadi The Same Dunia Ini Tapi Yesus Yesus Adalah Raja Dia Yang Melihkan Seludah Tuhan So Kalian Kita Yang Melayani Tuhan Kita Bersama Direcoy Itu Kita Turun Tidak Bagi Bagi Lagi Kita Juga Bawih Bagi Lagi Amin Kalau Bawih Bagi Masa Jadi Apat Turun Tidak Bawih Lagi Amin Ini Yang Menurut Diberi Sesudah Itu Selu Tahun Iblis Di Penjara Dalam Sebut Tahun Itu Maka Dalam Tamais Terajin Ini Apat Sebut Tahun Dilepaskan Daripada Penjaranya Ketika Waktu Yang Menyesatkan Orang Yang Lahir Manusia Yang Lahir Pada Sebut Tahun Itu Banyak Mereka Yang Dibat Pujia Kita Yang Terlalu Dari Suruh Hal Tidak 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 Yang Melayani Tuhan Apapun Peran Kita Sesuai Dengan Apa yang Dibatukan Yang Lahir Manusia Yang Lahir Dalam Sebut Tahun Itu Kenapa Masih Ada Manusia Yang Dalam Sebut Tahun Bayangkan Sebut Tahun Banyak Manusia Tapi Damais Jeterangannya Rata Dalam Sebut Tahun Itu Kena Yes Mometa Dari Yerusalem Di Dunia Ini Kita Dari Kita Juga Amen Dan Masih Mereka Yang Dilahirkan Mereka Kawin Mengawin Dalam Sehidup Tahun Jadi Banyak Banyak Manusia Jadi Mereka Menurut Tuhan Yesus Tapi Tuhan Yesus Tidak Dihar Soalan Mereka Tekan Tidak Tidak Dia Pemberi Nasihat Disana Orang Manusia Lihat Sesara Misuk Tuhan Tuhan Tapi Haki Manusia Masih Harus Di Dibat Oleh Tuhan Karena Masih Menusia Semua Menusia Berdosa Soalan Sibuk Kau Itu Banyak Manusia Jadi Iblis Dilepaskan Daripada Terjangannya Untuk Waktu Tiga Yang Usaha Pergi Ke Every One Of The Earth Untuk Menusah Tidak Lagi Mereka Mau Melawan Tuhan Tapi Dengan Puasa Tuhan Api Tur Memak Mereka Lepas Itu Dunia Dan Surga Yang Ada Di Di Rupa Hidupan Kita Masuk Di Dalam Eternity Of The Eternity Amen Disana Ini Yang Pergerakan Usia Di Dini Sampai Kita Masuk Di Dunia Pada Masa Ini Sepertinya Perjuangan Musyafir Bagai Musyafir Kita Tidak Dapat Lama Sangat Disini Sekiranya Tuhan Dua Duitus Daun Berbeda Sekiranya Duitus Daun Kita Semua Lagi Menang Dutupi Matilah Masuk Dulu Angka Kita Tapi Tubuh Mati Berdoa Filtr Selamat Duitus Kita Kita Kalau Tuhan Cepat Datang Tapi Tuhan Punya Rencana Sini Oke Kabila Datang Kita Sosial Manjana Dia Menyusong Dari Alam Biru Kepil Manjana Dekat Pada Rumah Bapak Mulai Menyusong Tribulisan Juni Tapi Kita Terlalu Diselamatkan Walaikum So Waktu Disini Melayani Tuhan Dengan Hidup Kita Apapun Perbaik Kita Saya Tahu Semua Ini Beratang Firman Tuhan Semua Sejari Karena Tuhan Menghormati Firman Nah Sejari Dalam Masuk Masuk Tidak Akan Tadi Tuhan Menghormati Meningikan Firman Even Diatas Namanya Karena Firman Itu Adalah Kehendak Di Dalam Jeremiah 1 Yang 12 Sama Canda Kita Dalam Amplified Battle Amplified Battle Dalam Jeremiah 1 12 2 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 13 14 15 Jadi Firman Nya Himen Isis Apa yang dikatakan Dalam Firman Tuhan Itu Lekatnya Untuk Kesemuhan Dan Perlepasan For healing And deliver Tuhan juga Memberikan Firman Di Dalam Mas 107 E 20 Mengatakan Apa Maksudnya Firman Tuhan Dalam Mas 107 E 20 Ini I I Send my Word And You There Katanya Jadi Kita Lihat Dia Dia Menghantar Firman Dan Menyembuhkan Mereka Serta Melepaskan Mereka Daripada Kamus Tengah Jadi Firman Tuhan Memberi Kesembuhan Dan Belapasan Firman Tuhan Kita Mau kesembuhan Psikal Di hal Firman Tuhan Mana Bagaimana Firman Tuhan Yang Menjanjikan Dispain Kita Klaim Karena Itu Tentanya Iman Kita Bercikmat Kepada Firman Tuhan Itu Karena Firman Tuhan Itu Tentanya Oleh Bilu-bilunya Kita Disembuhkan Yang Telah Melakukan Semuanya Itu Jadi Firman Diberikan Untuk Kesembuhan Dan Bebasan Kita Begitu Juga Untuk Keselamatan Keselamatan Dalam Rumah 10 9 10 Untuk Keselamatan Yang Memberi Kita Firman Supaya Dibenahkan Dan Diselamatkan Rumah 10 Kita Baca Dibata Ayat 8 Sampai 13 Apakah Yang Dikatakan Firman Itu Begitu Dekat Dengan Di Mulut Dan Dalam Hatimu Yaitu Firman Tentang Iman Yang Kami Istiharkan Jika Kamu Akui Dengan Muridmu Bahwa Yesus Ya Tuhan Dan Percaya Dalam Hatimu Bahwa Allah Telah Membagikannya Daripada Pematian Kamu Akan Diselamatkan Karena Dengan Hatimu Kamu Beriman Dan Diberbenarkan Dan Dengan Muridmu Kamu Mengaku Lalu Diselamatkan Sebagaimana Tersurat Dalam Tercuci Sebagaimana Tersurat Dalam Tercuci Sesiapa Yang Percaya Kepadanya Tidak Akan Di Aikan Di Permalukan Karena Tidak Ada Perbezaan Antara Orang Yahudi Dengan Orang Yunani Karena Tuhan Yang Sama Berwasa Kesemuanya Dan Melimpahkan Berkat Kesemua Yang Menyeru Kepadanya Karena Sesiapa Yang Menyeru Nama Tuhan Akan Diselamatkan Tuhan Mereka Firmannya Dan Firmannya Ini adalah Key untuk Diselamatkan Firmannya Kita Pajak Firmannya Jadi Firmannya Tuhan Kita Dibenarkan Tuhan Tapi Untuk Diselamatkan Kita Terus Namanya So Firmannya Diberi Untuk Keselamatan Kita Ada yang Tanya Bagaimana Orang Yang Terlalu Jehat Yang Tidak Belum Mungkin Mereka Ternak Terlaku Tuhan Tuhan Juru Ternak Dalam Hidup Tuhan Tapi Ada yang Ternak Menjadi Backsliding Ternak Menjadi Tuhan Yang 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 Sekalipun Kalau Meninggal Kalau Meninggal Mana Selamat Kediatan Atau Kediatan Yang Tanya Kediatan Seperti Hitler Ilham 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 Pergi Memang Ternak Tapi Tren Kediatan Menjadi Penjahat Holocaust Genoside Yang Bunuh Ratusan Orang Yehudi Dalam Hidup Sebagai Pemerintah Germany In the Dark Desk Jadi Sejahat Beli Itu Kalau Dapat Apakah Dia Dapat Desebarkan Langsung Mereka Yang Backsliding Dan Kita Tidak Tau Bagaimana Kalau Meninggal Tapi Seperti Seperti Berasakan Kasih Per Dunia Tuhan Kalau Sesepah Pun Yang Sejahat Manapun Dia Sempat Bertobak Dengan Di Dapat Tuhan Di Dapat Manusia Mungkin Dia Sempat Manusia Dengan Dia Dapat Tuhan Dia Dapat Besok Tuhan 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 Tolong Saya Bagaimana Aku Minta Tolong Minta Forgiveness Saya Tersebut Jadi Selamat Tetapi Iblis Sudah 6 Dia Maksud Menyerung Nama Yesus Kalau Orang Yang Tiba Tiba Stroke Ataupun Sakit Yang Tidak Dapat Menggunakan Bagian Hidupnya Suaranya Tidak Dapat Menyerung Tuhan Iblis takin itu Takin supaya orang tidak dapat Besiur oleh Tuhan Tetapi anggillah Tuhan Dara Yesus yang telah dicuruhkan Pengampunan Disediakan Yesus siapapun Pencuri yang dia kesel saling itu Dua mereka Seorang Berkembang disitu saja Last Last Allah Dia menekatkan Tuhan yang menyesal Tapi yang satu Dia tahu dia ngerti Tetap keras hati Mengutuk dia Kamu menyelamatkan orang lain Kalau kamu anak alam Sama telah kita Dia mengolak lagi Tapi yang satu itu Kamu kata semua orang Kita ini diadili Sesuai dengan perbuatan jahat Ya dia Benar Tapi Jadi dia pecah ke Tuhan Dalam konteks itu Dia berdoa Walaupun dia belum Dibadis Tapi Mau mati Jadi anugerah Tuhan Lebih daripada Kejahatan Karena dia ada Nusia yang tidak berdosa Dan Dosa bersih Bersama-bersama Sama aja Kalau kamu tidak mencuri Tapi kamu berjina Sama juga Kalau kamu tidak mencuri Kamu bohong Sama juga berdosa Harus ada penggunaan juga Terus ada perbuatan Kalau kamu Suri securiti Sama juga Kalau kamu tidak mencuri Tapi kamu bunuh Sama juga Salahnya Harus ada penggunaan Daripada Tuhan So Berasakan kasih Berlian kebaikan Berasakan kasih Berasakan kasih Berlian kebaikan Berlian kebaikan Berlian kebaikan Sesapa yang bersyukur Tetapi Apakah dia Ada peluang Berlian kebaikan Jadi It's a risky business Tunggu nanti Tunggu 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 Mati Bada Sama Anak Tau Mana Kamu Plain itu Kalau Plain Plain yang Nusia dapat Tapi kalau Plain Supaya Nantilah Biasa Semarang Saja Tunggu Nanti Sudah Tunggu Tunggu Kalau Bisa Bagi Jari Misalnya Ini Saka Ini Sempat Ketidak Tapi Tunggu 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 Lebih Daripada Kejahatan Angusia Sesuai Bagaikan Tunggu 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 Yang Seorang Rasul Yang Identified Dari Tunggu 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 Nantikan Saya Jadi Tunggu 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 Dari Tunggu Tunggu Sama Ketujung Tapi Alam Kebaiknya Menggunakan Hidup Hidup Sudah Mengat Tuhan Dan Hidup Nantik Tuhan Supaya Basta Tunggu Masalah Habis Masyarakat Ini Kita Menemakan Bapak Dari Tunggu mereka yang telah pergi tidak akan kembali lagi kita yang pergi ke tempat itu yang dihidupi that's why the spiritual alam rohani lebih kekal lebih berpuasa sementara kata firman Tuhan jadi itulah kita untuk menyenangkan Tuhan meskipun tidak kita sempurna selain kita nyanyi tapi kita gunakan hidup-hidup untuk menyenangkan Tuhan karena ini bukan hidup untuk Tuhan kenal momen dari semasa firman Tuhan yang kita telah baca tadi the glory of man kemuliaan Malaysia rumput bunga rumput lainnya tetapi firman Tuhan pada masa dalam ternyata burung-burung yang terbang dia tidak mengatuk orang yang menabolik yang dicuri adalah biji yang telah ditabolik malam maka firman Tuhan iblis melakukan burung itu dia tidak senang firman Tuhan yang ditabolik sebagai biji itu supaya hidup di dalam hati manusia dia tetap burung itu datang belum sempat lagi hidup di atas dana itu itu adalah perupamaan gembara dia mengambil biji itu mencurinya mengambil di dalam empatnya ke-3 yang jaga eblis yang itu setelah untuk mencuri membunuh membinasakan jadi dia tidak mau firman Tuhan itu dapat hidup dalam hati orang pabila orang mendengar dan menerimanya hidup hidupnya dirubah oleh firman itu firman itu berkuasa dalam hidupnya dan firman itu menjadi dewasa dalam hidup seseorang itu membahayakan kepada kerjaan iblis jadi dia tersenang pabila menampol itu burung itu menampangkan dia dia mencurikan bilik itu sebelum sempat hidup dalam seseorang itu makanya kalau jangan membiarkan kemantukan yang membiarkan mantuk apabila dikabung firman Tuhan kamu nanggungi jadi itu adalah tradisi tradisi menggunakan orang jadi ayo salami ingat khusus salami minum supaya segal terpunggu 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 firman Tuhan inilah yang memberi kehidupan ini juga yang memberi jasput jadi untuk kebekan firman itu pada pada akhir zaman di Jutra resub halus dalam timothy menganggapkan menggeser halus timothy praise the world beritakanlah firman itu in season and up of season pada masa bila-bila masa kerja kenapa dalam satu timothy firman itu sangat penting memberi halus kehidupan bagi manusia praise the world in season and up of season dihadiran Allah satu dua timothy empat di satu sampai lima ini last dihadiran Allah dari Kristus Yesus yang akan menghakimi perkayaan hidup dan yang mati dan demi kedatangannya serta kerjaannya aku menyuruhmu beritakanlah firman Allah bersedialah pada setiap masa baik masanya sesuai maupun tidak tunjukkan apa yang salah teguh dan nasihat mereka dengan seluruh kesabaran dan ajaran karena akan sampai masanya mereka tidak menerima ajaran yang benar tetapi mengumpulkan ramai guru mengikut kehidupan mereka sendiri untuk mengajar apa yang ingin didengar oleh mereka mereka ingin mendengar ajaran yang benar tetapi menumpukan perhatian kepada cerita-cerita domain tetapi kamu berus padamu dalam segala tabah menangkum kesusahan jangkai kerja menyebarkan izin dan laksanakan tugas yang diamanakan kepadamu dengan sempurna nampak seluruh firman Tuhan itu memberi kehidupan bagi manusia memberi harapan itulah pentingnya firman Tuhan Tuhan menghormati firman itu adalah hatinya kepada kita untuk menyamankan kesalahan firman Tuhan ada Yesus juga firman Tuhan ada Yesus firman Allah dan Alkitab adalah Logos ataupun The Living Logos The Living Allah yang ditulis oleh manusia yang diramkan oleh Allah ditulis kepada manusia jadi manusia yang Allah menggunakan surat kepada manusia dan firman itu dan Alkitab adalah Logos ataupun The Return of God yang mengatakan Yesus firman Tuhan adalah Yesus juga pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah firman itu adalah Allah so Yesus adalah firman yang hidup dan firman untuk kita adalah tapi inilah hatinya isi hatinya yang telah dinyatakan dalam kita baik di dalam Old Testament juga itu adalah bagaimana ada dealing dengan orang Israel menjadi pelajaran dari kita sehingga juga membuat tentang Yesus yang telah di dalam Old Testament sampai pada hari ini selama lama yang firman Allah tetap setelah akan di dalam semuanya so kita memiliki information yang advance tentang apa yang terjadi dunia ini bukan manusia yang berdorak yang mengarang jerela dengan keadaan yang tidak alat pencetan yang terlalu terlalu it will all come to us fulfill kenapa karena di alam dia mau beri kehidupan kepada manusia after all it's the creation di luar dia dia di luar creation dia yang menciptakan ini so semuanya dia yang berkuasa di dalam semuanya sampai daripada pemulaan akhir dia terlalu mengenal daripada akhirnya sebelum bermula dia terlalu di alam di luar ciptaannya jadi the consumption pergerakan dunia ini menurut kita dan saudara-saudara saya kita memiliki berikan itu pada kita dari the world of life itu karena di scriptnya akan terus disemperlukan nah kita telah diberi advance information kekalaian itu amen teknologi ini tidak sampai cenggih itu Tuhan akan memberikan information in advance supaya kita siap itu kebedaan Tuhan antur Tuhan terima Tuhan sampai disini beri beri semua tumpah bagi Tuhan abone 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 Terima kasih.